Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black dan di video kali ini gue pengen ngebahas yang namanya Lacoste Lomb Intense ini adalah salah satu parfum yang bisa dibilang nge-hype di dunia fragrance dan gue take some time untuk menikmati parfum ini sebelum gue review so here we go, this is my take tanpa basa-basi kita langsung ngomongin wangi dari parfum ini so parfum ini kalau bisa dibilang harganya secara harga ya bisa dibilang parfum yang affordable banget gampang dijangkau karena harganya cuma 500an gitu guys so opening dari parfum ini straight up yang lo bisa dapetin adalah citrusy, fruity, jadi wangi-wangi citrus, wangi bergamot grapefruit sih tepatnya disini lebih ke grapefruit, sedikit lemony dan yang pasti ada si rhubarb so rhubarb itu adalah salah satu buah yang bisa dibilang lumayan manis dan disini langsung ada take place gitu langsung ada efeknya di openingnya so opening dari parfum ini seger dan ada sedikit kemanisan dari si buah rhubarb itu so wangi itu bertahan sekitar 10-15 menit habis itu dia udah mulai berubah dan ketika dia berubah wanginya itu mulai masuk ke sisi ada sedikit peppery, gingery gitu jadi ada spiciness disini gue bisa bilang parfum ini adalah wangi citrus, aromatik dan sedikit manis gitu dan ada woodinessnya yang pasti disini so setelah yang gue bilang citrusy sedikit sweet itu mulai berubah ke fase tengahnya di fase tengah yang lo bisa dapetin ya itu yang gue bilang wangi sedikit manis dan sedikit woody so all in all wangi ini sebenernya tuh wangi yang gampang banget diterima semua orang gitu wanginya seger, manis dan manisnya disini pun gak sampe yang overly sweet banget gitu gak jadi manisnya tuh pas, segernya juga pas bisa dibilang well balanced gitu antara kesegaran dan kemanisannya so menurut gue parfum ini enak yes enak gue udah coba pakai I think beberapa bulan dan so far impression gue setelah beberapa bulan ini adalah this is a good perfume apalagi value-nya karena harganya cuma 500an so next, gue bakal ngomongin performance dari parfum ini parfum ini bisa dibilang lumayan oke bertahan lebih dari 5-6 jam di kulit gue projectionnya itu kuat di 1 jam sampai 1,5 jam awal dan kadang-kadang gue bisa dapetin malah tembus dari 6 jam gitu so safe to say lebih gampang dibilang 5-8 jam parfum ini bertahan tapi bukan projection yang terus-terusan gitu ya guys dan wanginya itu kalau misalnya ditanya kok cocok untuk pakai occasion apa ini tuh safe banget lu bisa pakai kapan aja ngantor pun juga oke ngampus, nge-mall, pacaran, first date, second date pokoknya you name it ini versatile menurut gue lu bisa pakai kapan aja dan seperti yang kalian tahu wangi yang seperti ini tuh gampang dapet compliment segar manis adalah wangi-wangi yang gampang diterima orang-orang so kalau misalnya temen-temen pernah cobain yang namanya Lakoslom Intense please drop a comment down below apa sih pendapat kalian tentang Lakoslom Intense ini dan itu aja guys dari gue thank you guys for watching this video until next time bye-bye